Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita pasaja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi harian umum Lampung Post. Sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Mendongkrak UMKM berdaya saing. Pandemi COVID-19 menghadirkan dampak besar, amat besar pada sektor ekonomi di berbagai lini. Tiga bukti imbas tersebut ialah melemahnya konsumsi rumah tangga alias daya beli, ketidakpastian pasar, dan turunnya harga komoditas. Para pelaku usaha memutar otak dan pasang kuda-kuda demi bertahan di tengah wabah. Berbagai usaha, mulai dari menghitung ulang modal hingga aneka langkah efisiensi pun dilakukan. Seretnya perputaran roda ekonomi itu berakibat pula pada keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berbagai survei menyebutkan 57 persen UMKM di Indonesia dalam kondisi buruk, bahkan 47 persen diantaranya terancam bangkrut. Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM menyalurkan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM yang menarget 12,8 juta penerima dengan anggaran mencapai 15,36 triliun rupiah. Berdasarkan laporan hingga awal Mei 2021, BPUM telah dikucurkan kepada 8,6 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Perkaranya, pemberian bantuan bukan satu-satunya cara agar UMKM bisa bertahan, bahkan berkembang. Perlu aneka terobosan agar usaha yang didasari semangat ekonomi kerakyatan itu bisa bersaing di pasar yang lebih luas. UMKM membutuhkan dorongan untuk meningkatkan jumlah produktivitas, sekaligus diberikan kesempatan dalam mencapai manfaat kemitraan dengan berbagai kalangan. Beruntung, sinyal kebutuhan itu ditangkap baik pemerintah Provinsi Lampung. Baru-baru ini, Pemprov menggencarkan program untuk mendorong produksi hasil UMKM menjadi etalase terdepan di tempat strategis. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi pun mengimbau agar pusat perbelanjaan, bandara, res area, dan tempat wisata di bumi Sairua Jurai menyediakan ruang khusus agar hasil produksi UMKM bisa laris terjual. Kabar baiknya lagi, anjuran Pemprov tersebut mendapatkan dukungan sebagian dari pihak swasta. Salah satunya ialah ditunjukkan Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung dengan menyediakan satu lantai eksklusif yang memajang produk-produk pelaku UMKM. Selain mempermudah akses, upaya itu diharap mampu menaikkan kelas agar produk UMKM mampu menarik minat kalangan menengah ke atas. Gayung bersambut juga ditunjukkan sektor perbankan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Lampung membantu para pelaku UMKM agar memanfaatkan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS sebagai salah satu pilar penting pola digitalisasi. BI menilai, Quick Response Indonesian Standard membantu UMKM untuk menaikkan kelas bukan hanya di bidang penjualan, melainkan juga dari sisi produksi dan pola transaksi. Sayangnya, terobosan dan niat baik itu belum mendapatkan respons seragam dari seluruh pemangku kepentingan. Masih banyak pihak swasta yang berpikir ulang turut mendorong perkembangan UMKM, terlebih menjalin kemitraan. Ada dugaan alasannya karena UMKM menambah beban jika itu benar. Anggapan tersebut jelas, salah kaprah. Sudah banyak riset yang membuktikan bahwa UMKM justru menjadi jantung dari laju perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ia hadir dari kelas dengan jumlah terbesar, sekaligus terbukti tak serapuh perusahaan besar saat ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Tidak sedikit UMKM yang dengan gesit bisa terus survive dan melaju. Mereka adalah para pelaku yang sadar betul tentang pentingnya pemanfaatan teknologi, riset pasar, serta tidak anti dengan prinsip-prinsip kolaborasi. Di lain pihak, UMKM harus bersiap diri. Jangan sampai upaya banyak pihak dijawab dengan kegamangan hingga memunculkan kesan sepi minat dan tak layak pasar. UMKM harus didorong banyak pihak untuk tetap bertahan, berkembang, dan memiliki daya saing tinggi. Selain secara hitung-hitungan bisa membuat ekonomi Indonesia kian membaik, ikhtiar menguatkan UMKM ialah roh Indonesia yang menganut dan menjunjung tinggi prinsip ekonomi kerakyatan. Oke Bang Is, untuk tajuk lomong pos kali ini dengan judul mendongkrak UMKM berdaya saing. Ini seperti apa Bang Is? Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini UMKM hidupnya sudah megap-megap. Kenapa dia megap-megap? Karena modalnya sangat terbatas, yang kedua jalur pemasaran pasca produksinya juga tersendat-sendat, dan kekuatan ekonomi dari UMKM ini sangat harus ditopang oleh ekonomi-ekonomi besar lainnya. Nah, kita ketahui UMKM ini hampir di Indonesia ini kan banyak gitu loh. Di tengah-tengah COVID-19 ini ada 47 persen UMKM itu sudah semaput kehidupannya. Karena situasi ekonomi yang hari ini memang tidak begitu mengembirakan. Nah, kita beruntung pemerintah mendongkrak UMKM hampir di seluruh tanah air, bahkan di Lampung sendiri dengan kekuatan BUMN dan juga bank-bank pemerintah yang sekarang sudah menyalurkan kur gitu loh. Nah, yang kita bersyukur Gubernur Lampung, Pak Arinal menginstruksikan semua pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat pelayanan publik, atau itu tempat pariwisata, tempat belanja, termasuk res area di jalan tol, itu harus menjual produk-produk UMKM. Kenapa? Karena ini juga bisa meningkatkan pendapatan dari peserta UMKM itu sendiri. Tidak hanya tempat-tempat publik, tempat-tempat ruang publik yang ditempatkan para UMKM, salah satu mall terbesar di Bandar Lampung seperti Mall Bumi Kedaton itu kan patut diapresiasi oleh kita semua, karena ternyata mall yang besar ini tidak hanya mengajarkan keuntungan, tapi dia menyediakan tempat fasilitas kepada UMKM ini. Itu juga harus diikuti, diteladani oleh teman-teman pengusaha-pengusaha di Lampung ini, termasuk juga BUMN. Nah, sekarang kita tahu BUMN sekarang sudah berlomba-lomba untuk bisa mengangkat bagaimana produknya bisa laku, terus juga modalnya, termasuk juga Bank Indonesia. Ya, hari ini Bank Indonesia perwakilan Lampung ya, sudah menyediakan fasilitas kris, ya kan sehingga ini di dunia digital sudah tidak asing lagi gitu loh Pak. Nah, maka itu kita berharap ke depannya UMKM yang hidupnya megap-megap, dibantu modalnya, dibantu teknologinya, juga dibantu pemasarannya. Oke, nanti kita akan lanjut lebih dalam tentang digitalisasi. Apa yang sudah dilakukan untuk mendongkrak UMKM ini, Bang Is. Tahan dulu, nanti kita kembali. Omir, Samaid, Watipi Lampung. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.